Terima kasih Pemirsa, kembali dalam Market Review dan kita masih membahas ekspansi dari PT Transkonjaya setelah IPO pada pagi hari ini. Dan saya masih akan berbincang bersama dengan dua narasumber spesial saya Pemirsa, yaitu Presidirnya, yaitu Bapak Lexi, dan juga Corporate Sekretarinya, yaitu Bapak Alex. Pak Lexi dan juga Pak Alex, menarik ya kalau kita melihat prospek dari Transkonjaya yang sudah kita bahas secara cukup rinci di segmen sebelumnya. Nah, ini yang di IPO-kan hanya 24,83 persen. Boleh tahu nih Pak, kenapa yang di IPO-kan nggak sampai 25 persen? Halo, silakan Pak Lexi dan Pak Alex. Karena kami suka dengan angkat kumpulan, tapi lebih kepada memang jumlah saham yang kami incar adalah 375 juta lembar, kemudian jumlah dana dan jumlah saham, kemudian jumlah dana yang kami incar itu mengerucut kepada jumlah persentase kepemilikan yang disebar ke pasar. Tapi memang menjadi unik karena ada angka delapannya, Bapak Risa. Oke, jadi tidak ada alasan yang khusus begitu ya? Tidak, tidak, tidak. Tapi memang ya sesuai kebutuhan aja dan suka dengan angka delapan ya Pak. Angka keberuntungan, saya juga suka angka delapan Pak. Baik, dan hari ini kalau kita cermati pergerakan dari TRJA ya Pak ya, kode sahamnya, sudah mengalami peningkatan lebih dari 20 persen yang bisa dikatakan berhasil. Karena biasanya ada saham yang listing di bursa tapi melemah Pak. Nah, kalau TRJA ini menguat cukup signifikan. Nah, Anda seberapa optimis memandang pergerakan sahamnya nih Pak? Kita tidak berbicara fundamental lagi, tapi sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ya, saya tahu dari sini saya sentimen pasar terutama untuk para investor di wilayah Balikpapan cukup besar karena kami merupakan perusahaan pertama yang listing di Bursa Efek melalui Bursa Efek Indonesia perwakilan Kalimantan Timur. Selain itu kami cukup dekat dengan warga Balikpapan. Dan selain itu kami melihat sentimen yang kami bawa pada pagi hari ini mengenai prospek di pulau lain. Justru di hari pertama perdagangan sahamnya TRJA itu akan memberikan sentimen yang cukup bagus dan meningkatkan psikologi pasar sehingga para pemain pasar akan bertransaksi di saham TRJA. Baik. Anda sampaikan tadi bahwa listingnya dari Bursa Efek Perwakilan Kalimantan Timur. Wah, berarti cukup membanggakan karena ini untuk pertama kalinya ya Pak ya? Betul. Itu merupakan salah satu kebanggaan bagi kami bisa melewat pipeline dari Bursa Efek Indonesia Kalimantan Timur dan kebetulan karena saya merupakan ketua tim IPO-nya jadi kami banyak bersinggungan dengan Bursa Efek Indonesia perwakilan Kalimantan Timur dan dalam perjalanan waktu kepala perwakilan Bursa Efek Perwakilan Kalimantan Timur banyak memberikan masukan-masukan bagi kami yang kami gunakan dalam perjalanan proses IPO ini. Baik. Buk Risa. Pak Lexi, Anda sebagai Presiden Direktor artinya pucuk pimpinan dari PT Transkon Jaya setelah Transkon menyandang status baru sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia sebenarnya harapan besar Bapak ke depannya ini apa? Sebenarnya kalau kita bicara ini mewakili Dewan Direktur kami memilih untuk tetap berada di jalur kita untuk dikantar penjaraan tambang dan juga penyedia jasa internet tapi kami ingin memberikan nilai tambah yang lebih kepada para konsumen kami PT Transkon Jaya dikenal memiliki budaya yang sangat dekat dalam berdiskusi dengan para customer kami memberikan masukan-masukan yang tidak hanya menguntungkan PT Transkon Jaya tetapi juga menguntungkan dari pihak customer kami Jadi dari diskusi kami selama ini komunikasi yang sudah terjalin bahkan dengan customer kami yang lama pun yang masih setia dengan kami saat ini mereka tentunya mengharapkan dan kami juga PT Transkon Jaya mengharapkan bahwa kerjasama ini akan tetap berlangsung lama dan bisa memuaskan customer kami yang beroperasi tidak hanya ada di Kalimantan tapi juga di luar Kalimantan Oleh sebab itu makanya kami datang kepada bursa efek untuk supaya kami bisa mendapatkan dana yang kuat supaya kami bisa memenuhi ekspektasi para customer kami tersebut Baik, nah di tengah pandemi tetapi kami juga memiliki tim yang selalu memantau keadaan Baik secara global maupun Indonesia bahkan yang se-Kalimantan saja Dari sini kami bisa membuat suatu perencanaan mitigasi untuk kondisi-kondisi yang akan timbul Tetapi perlu di sini saya sampaikan kepada Mbak Brisa dan juga kepada para investor kami bahwa sampai saat ini PT Transkon Jaya dalam kondisi COVID-19 ini kami bahkan belum melakukan pemutusan dan kami tidak ingin melakukan pemutusan kerja kepada karyawan kami Baik itu kontrak Pak Bagaimana? Yang kontrak juga tidak ada pemutusan? Tidak ada, sampai sejauh ini saya katakan tidak ada Jadi disinilah kami ingin berkontribusi lebih kepada customer kami Kami tahu kesulitan mereka di lapangan seperti apa Oleh sebab itu kami selalu berdiskusi dengan mereka untuk mencoba mencari win-win solution Baik Supaya kita tetap bisa berkontribusi untuk ekonomi Indonesia Demikian Mbak Brisa Amin, amin Pak Wah luar biasa ya Transkon Jaya ini tapi ada beberapa perusahaan juga yang melakukan diversifikasi usaha Bukan hanya perusahaan middle tetapi juga perusahaan besar bahkan BUMN melakukan diversifikasi Ada peluang tidak sih dari Transkon Jaya ke depan Ada merambah bisnis selain-selain transportasi pendukung pertambangan Terima kasih Mbak Brisa Jadi yang ada di rencana kami ke depan ini adalah untuk masuk ke rental kendaraan berat Jadi sekarang ini kami berada di kendaraan deringan Tetapi setelah kami masuk seperti yang saya katakan tadi ke pulau lain di luar Kalimantan khususnya di pulau Sulawesi dan Sumatera Kami juga ingin memulai untuk seperti truk dan bus untuk masuk ke dalam lini bisnis PT Transkon Jaya ke depan Oke, nah Pak yang belum kita bahas adalah sebenarnya berbicara mengenai transportasi pendukung pertambangan kita ingin tahu sebenarnya tantangannya ada nggak sih Pak? Nah tantangan itu seperti apa biasanya? Baik, terima kasih Jadi ini kita bicara operasional tentang penggunaan kendaraan bisa kita katakan light vehicle di pertambangan Jadi di pertambangan kendaraan kami ini disebut sebagai light vehicle atau sarana, kendaraan sarana di mana kendaraan ini adalah pendukung pertambangan dalam bidang produksi Jadi kalau kendaraan produksi itu kendaraan berat kami ini masuk ke kendaraan penunjang produksi Tetapi pada saat-saat tertentu di mana produksi di perusahaan pertambangan itu diturunkan kendaraan-kendaraan produksi ini harus dihentikan sementara penggunaannya Sementara kendaraan penunjang produksi itu tetap harus jalan untuk membawa penumpang berupa mekanik dan juga barang dan juga logistik Jadi kendaraan kami tetap berjalan bahkan pada saat kondisi kendaraan utama atau kendaraan produksi itu sedang tidak berjalan Jadi sejauh ini kendaraan kami semua dalam keadaan produktif Luar biasa Pak Nah sampai dengan semester 1 2020 kinerjanya seperti apa? Laporan keuangan singkat saja Pak Singkat saja Laporan kami sudah disampaikan kepada pemegang saham dan mereka memberikan penilaian yang cukup baik dan mereka senang dengan hasil yang sudah kami sampaikan sejauh ini Tentunya kita akan menunggu hasil akhir tahun yang sudah diaudit nantinya Targetnya berapa Pak akhir tahun? Ada peningkatan berapa persen mungkin? Mungkin Pak Andes bisa berjauh Tapi sejauh ini peningkatan perkembangannya kurang lebih dari sisi pendapatan Kalau tadi melihat COVID pendapatan kami tetap meningkat kurang lebih 6% Kemudian dari sisi laba rugi kami masih mencatat peningkatan kurang lebih 10% Baik kita harapkan kinerjanya jauh lebih meningkat lagi ke depannya Pak Lexi dan juga Pak Alex Terima kasih banyak untuk sharing informasinya Maju terus untuk Transkonjaya Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Bersa Dan pemirsa demikian perbincangan saya bersama dengan PT Transkonjaya atau TRJA yang baru saja IPO di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini Selanjutnya kita akan melanjutkan market review Yang akan dipandu oleh rekan saya, Wiki Adrian, sesaat lagi Saya Prisa Semudatiu Pamit undur diri, sampai berjumpa kembali Terima kasih